teman-teman setelah kita kukus hingga matang setelah itu teman-teman bisa santap daun jarak ini sebagai lalapan saat makan nanti ya nah seperti itulah cara mengobati ketika kamu mengalami kesulitan BAB atau buang air besar halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang di channel youtube rajana 91 oke teman-teman di hadapan saya ini ada daun jarak ya nah daun jarak ini adalah tanaman kecil yang berjuta manfaat nah seperti apa saya meramu daun jarak ini untuk menjadi obat herbal teman-teman sebelumnya wajib simak video saya dan tonton sampai habis jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya teman-teman untuk membangun channel saya jauh lebih baik lagi oke let's go ya teman-teman nah ternyata daun jarak ini teman-teman bisa mengobati penyakit susah buang air besar ya nah jika teman-teman di rumah mengalami penyakit sembelit ataupun susah buang air besar jadi hotbed herbalnya mudah sekali ya cari cukup teman-teman cari di halaman rumah yang ada tanaman jaraknya ini bisa diaplikasikan langsung ke teman-teman sekalian nah seperti apa saya meramu nya teman-teman siapkan bahan-bahannya ya ada daun jarak dan juga ada air 300 ml ada untuk potongan dan juga ada piring kecil ini untuk penjubitnya dan saya juga sediain wajan dan kompor ya nah teman-teman sembelit itu memang tidak enak sekali rasanya ya teman-teman nah jika kamu mengalami kesusahan untuk buang air besar alias BAB nah daun jarak ini bisa kamu mempaatkan untuk mengatasinya petiklah daun jarak yang masih segar kemudian cuci bersih setelah itu teman-teman kukus hingga matang ya nah kita akan praktekin ya teman-teman langkah yang pertama kita akan petik terlebih dahulu ini kita petik biasanya daun jarak itu akan mengeluarkan getah ketika dipetik nah getah ini bermanfaat sekali untuk mengobati sariawan ya teman-teman nah selain bisa mengobati sariawan ternyata daun jarak ini juga bisa mengobati sembelit ya oke kita cukup gunakan 5 saja ya 5 buah daun jarak ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam piring ini ya oke kita pinggirkan dulu nah setelah itu kita hidupkan kita masukkan airnya dulu teman-teman kita masukkan airnya kemudian kita hidupkan kompornya ini kompornya sudah hidup sekarang kita tunggu sampai airnya mendidih setelah airnya mendidih kita akan masukkan daun jarak ini teman-teman jika airnya sudah mendidih kita akan segera masukkan daun jaraknya ya nah ini sudah mendidih ya oke kita akan segera masukkan daun jaraknya ini daun jaraknya ini daun jaraknya kita akan masukkan ini ya teman-teman dan kita aduk kita akan rendam nah proses perbusan ini memakan waktu kurang lebih 5 menit ya teman-teman oke teman-teman setelah matang kita akan matikan kompornya dan kita akan segera angkat hasil dari rebusan daun jaraknya ya nah teman-teman seperti ini setelah kita kukus hingga matang setelah itu teman-teman bisa santap daun jarak ini sebagai lalapan saat makan nanti ya nah seperti itulah cara mengobati ketika kamu mengalami kesulitan BAB atau buang air besar oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel saya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini agar channel ini mampu bermanfaat dan berkembang ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati